Oke guys disini saya sudah bersiap untuk membaipas akun Xiaomi dan lupa pola untuk HP Xiaomi Redmi 4A ya jadi keduanya ini adalah Xiaomi Redmi 4A ini lupa pola ini lupa Mi Cloud baiklah langsung saja kita eksekusi ya baiklah sebelumnya silahkan teman-teman download terlebih dahulu file yang saya bagikan di deskripsi ya saya sudah taruh link download untuk file pembayasan akun Xiaomi untuk Xiaomi Redmi 4A ya nah ini kita akan mendowngrade nah ini untuk membaipas Mi Cloudnya ini kita harus mendowngrade ke MIUI 8 apabila masih di MIUI 9 maka ini akan kembali kalau kita terkoneksi dengan internet ya jadi harus di downgrade dulu ke MIUI 8 dan kebetulan ini juga lupa pola dan kita akan sama-sama downgrade atau flashing sehingga polanya hilang ya baiklah nah disini teman-teman harus menyiapkan ya filmware nya Rolex Global image yang MIUI 8 kemudian teman-teman install Mi flash kalau laptop teman-teman yang 32-bit install yang 32-bit kalau 64-bit silahkan install yang 64-bit karena disini saya sudah menginstalnya maka saya tidak perlu mempraktekannya lagi terus teman-teman harus menginstal key di loader HS USB driver atau Qualcomm USB driver supaya HP teman-teman bisa terkoneksi ketika kita melakukan flashing ataupun downgrade an MIUI nah langsung saja disini saya sudah download dan mengekstraknya ukurannya lumayan gede kemudian kalau sudah kita buka Mi flash yang sudah kita install tadi ya Iya nah disini kita pilih firmware yang sudah kita download dan ekstrak tadi di sini kita pilih select Iya nah kita pilih tadi ya firmware nya tadi kids kemudian kids kids Ya, nah kalau sudah disini kita koneksikan HP-nya ke laptop kita dalam keadaan mati ya Nah kita ke satu HP dulu yang hitam ini Ya silahkan buka backdoor-nya dulu Nah disini kita lepas konektor baterainya Nah ini kan posisi keadaan mati nih ya Nah jadi disini kita koneksikan pinout-nya ini Disini ada pinout 2 Kita harus masuk ke mode download ya Nah disini kan ada 2 pinout Kita koneksikan dulu ke kabel USB Tapi ininya belum ya Kepalanya Gunakan kabel USB yang berkualitas Nah pinout-nya ini kita koneksikan Untuk bisa masuk ke download menu Nah sembari kita memasukkan kepala USB ini Supaya terdeteksi di laptop kita Tapi sebelumnya silahkan install USB driver Qualcomm Supaya HP kamu bisa terbaca di laptop ketika melakukan flashing atau downgrade MIUI-nya ya Nah disini tidak ada getar berarti ini berhasil masuk ke download menu Kita cek dulu Kita cek dulu Nah disini Coba kita refresh ya Disini kita klik refresh Ya yang ini Nah kom 4 Nah berarti ini sudah bisa terbaca di laptop kita ya Nah kalau sudah Klik flash Ya yang ini ya Tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan disini Langsung saja kita klik flash Nah Kalau tidak bisa kayak gini Coba kita ulang lagi Kita refresh Kita flash Iya Flashing sedang berjalan Apakah bisa Nah kalau kayak gini Kita restart dulu Laptop kita Ya Ya saya sudah merestart laptop saya Dan saya sudah mengkoneksikan ulang seperti tadi Dan kita akan tes apakah ini bisa di flash ya Kita klik flash Oh sorry disini kita Oh ya sudah Otomatis ya Oke Tanpa merefresh Langsung saya klik flash Nah Jadi apabila teman-teman mengalami kegagalan saat flashing Saat pertamanya Silahkan Saat pertama langsung gagal Langsung Restart laptop teman-teman Dan Koneksikan ulang HP nya ya Nah ini Proses Pengeflashan Tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan lagi disini Maka dari itu saya akan percepat video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ya dan kita lihat flashdown selesai sekitar hampir 504 second atau 500 detik sekitar 8 menit sekitar 8 menit dan ini akan kita hidupkan ya kita lepas dulu konektor baterai kemudian kita pasang lagi kita hubungkan lagi dan coba kita hidupin ya nah disini sembari menunggu ini lama lagi sekitar 5 menitan baru bisa masuk ke menu karena flashing awal itu ya kembali ke pengaturan pabrik nah disini kita refresh kita refresh dan kita beralih ke hp kedua kita ya yang ini nah ini kita lepas dulu konektor baterainya kalau sudah kita coba pasang lagi nah seperti tadi kita koneksikan kabel usb nya tapi kepalanya belum dan kita koneksikan pin out nya ya ya yang ini kita koneksikan silahkan di install dulu usb driver nya supaya terdeteksi ya kita tes ya sudah ada bunyi nah kalau sudah disini coba kita flash ya otomatis langsung muncul sendiri disana usb nya dan ini proses dan ini sepertinya lebih cepat daripada yang tadi ini proses menghidupkan kita tunggu saja oke saya akan percepat ya video ini kita koneksi ya don di 447 detik sekitar 50 detikan ya lebih cepat daripada yang ini sementara ini masih di proses ya proses menyalakan HPnya wih lama juga ya Nah kalau sudah ini kita copot saja dan kita bisa keluarkan Mi flashnya dan kita hubungkan lagi dan kita tekan lama sampai muncul minyak Oh iya proses ya hai 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 ya ini sudah selesai ini udah bisa masuk ke menu dan sandinya udah hilang ya polanya sudah hilang Oke tinggal kita tunggu yang ini ada apakah gerangan dan selesai dan kamu bisa download di deskripsi silahkan download dan ekstrak Mi Cloud Redmi 4A sekaligus disini bisa fix sensor ya Nah disini kita akan bypass Mi Cloud nya menggunakan ini ya jadi seperti tadi kita menggunakan kabel USB kita konekkan ya menggunakan download mode pinnya kita pin out nya kita koneksikan lagi iya kita koneksikan lagi pin out nya dan kemudian kita koneksikan kabel USB nya ke laptop kita ya iya 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 nah kalau sudah konek iya kita kita ke file nya kita buka Rolex Mi Cloud nya tapi jangan lupa install USB driver supaya bisa terdeteksi ya nah tekan satu kemudian enter proses kom 4 iya kita tunggu sejenak nah sudah iya 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 oke dan akhirnya sudah terbypass Mi Cloud nya ya oke kita hidupin oke guys Mi Cloud nya sudah kita bypass tinggal sensornya lagi kita bypass ya nah sebenarnya bisa langsung kita seperti membypass Mi Cloud tadi tapi ada beberapa HP Xiaomi Redmi 4A yang tidak bisa harus masuk ke akun Xiaomi dulu jadi kita masuk ke akun Xiaomi dulu akun Xiaomi yang sudah pernah didaftar akun baru kalau belum silahkan daftar dulu di alamat akun Xiaomi ya di situsnya ya silahkan daftar dulu nah disini coba kita masuk ya ya coba kita masuk menggunakan akun Xiaomi kita ya ya kita masukkan dulu sandinya ya kita masuk dulu ke akun Xiaomi kita yang sudah kita daftarkan di webnya ya dan sudah masuk ke Mi Cloud ya iya nah akun Xiaomi sudah ada nah barulah kita fix sensornya ya kita matikan ya kita menggunakan aplikasi ini lagi ya Rolex Mi Cloud kita buka kita buka oh sorry Rolex fix sensor maksudnya kita keluarkan Rolex fix sensor ya nah disini kita koneksikan menggunakan kabel data jadi sebenarnya gak usah memasukkan Mi akun ya akun Xiaomi tapi kalau misalkan setelah fix sensor kembali akun Xiaomi nya Mi akun nya silahkan kamu masukkan Mi akun setelah bypass Mi Cloud terus barulah kamu fix sensornya kita koneksikan menggunakan dua pin out ini dan sembari kita memasukkan kabel USB ke laptop kita ya kalau sudah nah disini kita tekan satu lagi ya kita enter ya proses disini kita lihat ya oke hao finish dan selesai coba kita cek apakah Mi Cloud nya akan muncul lagi ya setelah kita masukkan akun Xiaomi kita ya ya kita perhatikan apakah Mi Cloud nya akan ada kita tunggu saja dan sensornya sudah ter bypass ya terlewati nah disini nah akun Xiaomi nya sudah kita memasukkan akun Xiaomi ya dan tidak muncul ya nah fix sensornya berhasil coba kita tes kita panggil ya 122 kita panggil ya ini dikarenakan belum rapet ya makanya disini sensornya dianggap tertutupi ya karena ini belum ada baut nanti pas ada baut barulah kita cek nah ini berhasil ya ya nah ini sensornya karena ini baru ganti LCD tidak presisi jadi ini berhasil ya kayak gitu ya ini seolah-olah tertutup ya padahal tidak karena itu habis ganti LCD tidak presisi tapi disini berhasil ya oke dan akun Xiaomi nya tidak muncul lagi karena kita memasukkan akun Xiaomi yang baru jadi jadi gitu ya kalau misalkan kamu membaipasnya apa fix sensornya dia kembali ke akun Xiaomi masukin dulu akun Xiaomi seperti yang saya lakukan tadi dan tutorial kali ini berhasil ya dan fix sensor sudah fix mic load sudah dan ini sudah selesai semua baiklah mungkin demikian saja teman-teman saya John Itung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you the next video my brother my brother